Puluhan warga gabungan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ramai-ramai mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sintang untuk menyampaikan sejumlah keluhan terkait investasi di daerah mereka. Perwakilan warga dari Kecamatan Sarawai, Ambalau juga mengeluhkan keberadaan investor perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah mereka. Warga menyampaikan aktivitas perkebunan perkebunan telah menggusur beberapa lokasi warisan budaya serta situs-situs yang ada di daerah tersebut. Keluhan serupa juga disampaikan perwakilan dari masyarakat Jalur Ketungau bahwa hak guna usaha perkebunan sawit diduga masuk ke perkebunan pribadi warga. Menasarkan kesempatan dan usiawa masyarakat desa babunya di berkaitan dengan perwasalahan hak guna usaha ini. Satu, bahwa kami selaku masyarakat desa babunya ini menuntut agar pihak perusahaan PT Duta Sejahtera Utama atau DSU dan PT Duta dan PT Perdana Sawit Protesyen PSB HG1 dan HG2 akan meneluarkan dan membalikan hak-hak masyarakat desa babunya ini di luas kurang lebih 500 hectare. Sementara Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional di Kabupaten Sintang, Sopian, menyampaikan pemerintah harus cepat tangkap terkait permasalahan investasi perkebunan di bumi senentang sebab konflik perkebunan yang kerap terjadi bisa berakibat fatal bagi kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi situasi kondisi yang ada di Kabupaten Sintang khususnya berkaitan dengan kinerja pemerintah baik ekskutif maupun legislatif maka kami dari Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional IJDN Kabupaten Sintang ingin menyampaikan pikiran, pokok pikiran dan pernyataan sebagai berikut memperhatikan kondisi daerah Kabupaten Sintang yang rawan konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dari dulu sampai sekarang banyak hak masyarakat yang terabaikan. Dari Kabupaten Sintang, Hendryono memberitakan. Terima kasih telah menonton!